Ya, saudara seorang pemuda dinyatakan hilang dalam perjalanan dari stasiun Cirebon dengan tujuan stasiun Bandung pada 16 Desember 2022 lalu. Sampai saat ini, pemuda tersebut belum juga kembali ke rumah dan tidak ada kabar beritanya. Saudara inilah kisah orang hilang khas busur selengkapnya. Ardianto, anak kedua dari pasangan Kusnendar dengan Soeharti ini, menghilang sejak 16 Desember 2022 lalu. Ia menghilang dalam perjalanan dari stasiun Cirebon dengan tujuan stasiun Bandung. Rencananya, Ardianto akan berkunjung ke rumah Paman di Garut, Jawa Barat. Kereta Ciremai, dari stasiun Cirebon. Pak, katanya ada rasa dihantui ketakutan saja benar nggak? Kalau saya pribadi rasa takut, khawatirnya anak kedua yang dipotong, 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 dipotong. Info orang hilang khas busur selengkapnya. Selain itu, keluarga juga gencar melakukan upaya pencarian dengan mengendari sepeda motor. Berkeliling di sekitar tempat tinggal mereka di Bablan, Bekasi, Jawa Barat. Namun sejauh ini, hasilnya masih saja nihil. Tanpa mengenal rasa lelah dan demisang buah hati tercinta. Sejumlah poster mereka tempelkan di setiap jalan yang mereka lewati. Dengan harapan ada kabar baik dari Ardianto. Masih teringat jelas diingatan Soehartini. Saat terakhir kali, ia menerima panggilan video dari sang anak. Siang itu, Ardianto merasa ketakutan ketika sedang berada di dalam gerbong kereta menuju Bandung. Ya, cukup lah kayak menginginkan ibunya mengusul ke Bandung katanya. Ke Bandung ngapain rumah kawan nanti dikabarin. Nah, udah pak. Dan 14.01 saya belum absen kan. Harus meng absen dulu di sekolah. Nah, nanti baru bisa mengusul. Ya, ada rasa ketakutan pak. Hal itulah yang membuat cemasan ibu hingga saat ini. Nanti, cepet tunggu ke sini. Kamu posisi di mana sekarang? Nah, gitu. Di cilpon, kamu ke rumah Pak Marsono. Iya, sudah. Pak Marsono lalu dijemput. Dan udah berbincangkan di rumahnya. Lalu pamit diantar lagi ke cilpon. Tapi beli kartis ke menuju Bandung. Yang sudah ditunggu ayahnya ingin menuju ke Bandung. Ada pun ciri-ciri Ardianto berambut hitam. Tinggi badan 161 cm dan berkulit sawo matang. Ya, tolong diantar aja pulang ke rumah ini sesuai dengan alamat yang tertera pada alamat rumah ini. Supaya bisa berkumpul kembali dan dapat seperti setiap hal, Pak, tidak ada apa-apa. Bila ada warga yang melihat atau menemukan Ardianto, bisa mengantar ke jalan Darut Takwa nomor 107, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.